Intro Terdakwa Steny Eric alias Steny Eric Lumi, pelaku pengelapan uang perusahaan Altrak 1978 sebesar 1 miliar rupiah, kembali diseret ke pengadilan negeri Batam. Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi, dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Taufik Nenggolan, Efrida dan Yona Lamerosa serta Jaksa Penuntut Umum Immanuel. Terungkap dalam persidangan, modus yang dilakukan terdakwa dalam melakukan tindak pidana penggelapan adalah mengeluarkan PO atau Poor Case Order Fiktif terkait penjualan spare part alat berat milik PT. Altrak. Menurut Kepala PT. Altrak Cabang Batam, Bari, ada sebanyak 9 PO fiktif yang dikeluarkan oleh terdakwa Steny untuk menjual barang milik PT. Altrak secara ilegal dengan mengatasnamakan perusahaan rekanan dari PT. Altrak. Bari menjelaskan, perbuatan terdakwa ini bisa terungkap setelah pihak perusahaan melakukan audit dan meng-cross-check ke pihak customer pemesanan barang. Diketahui bahwa barang yang dikeluarkan oleh terdakwa Steny selaku customer support officer di PT. Altrak merupakan PO fiktif yang tidak dipesan oleh pihak customer. Saudara Musli, Musli, Musli. Nah, untuk ada order itu tadi, artinya dari perusahaan-perusahaan Steny, perusahaan pabat buah ini, itu apakah artinya pengetahuan pimpinan, artinya untuk mengeluarkan barang tersebut? Kalau sudah ada PO, sudah ada, ya pengeluaran barang diketahui sama atasan yang langsung. Atasan siapa di sini? Saudara Musli itu. Saudara Musli. Ya, barang sudah bisa diproses untuk dibuatkan. Untuk diketahui, terdakwa Steny Erick alias Steny Erick Lumi merupakan karyawan PT. Altrak 1978 sejak tanggal 1 April 2011 hingga sekarang. Ia terpaksa berurusan dengan aparat penegak hukum karena menggelapkan uang perusahaan sebesar 1 miliar rupiah lebih. Atas perbuatannya, terdakwa dijerat dengan pasal 374 KUHP pidana, subsidir pasal 378 KUHP pidana dan terancam penjara selama 5 tahun. Dari Batam ke Pulauan Rio, pascal yang hebat melaporkan.